Pemisah DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna di ruangan rapat paripurna DPRD kamisi yang dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun angkara 2019 terkait mengenai laporan penyampaian nota keuangan RAPBD oleh Bupati, fraksi-fraksi DPRD menyatakan ada ketidaksesuaian rincian RAPBD. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Andri Surya Dinata, sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2019 digelar. Dari hasil pembahasan melalui badan anggaran serta penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2019 oleh Bupati Cianjur, fraksi-fraksi menyatakan ada ketidaksesuaian dalam rincian RAPBD. Di antaranya pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional yang menyatakan ada ketidaksesuaian rincian mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, seperti jumlah pendapatan daerah direncanakan Rp3,514 triliun, sedangkan di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, pelafon sementara Rp2,878 triliun. Pendapatan asli daerah direncanakan Rp602,556 miliar, sedangkan KUA dan PPAS Rp568,461 miliar. Selain itu, dana perimbangan direncanakan Rp2,288 triliun, sedangkan di KUA dan PPAS Rp1,628 triliun. Mengenai hal tersebut, fraksi Gerakan Pembangunan Nasional meminta penjelasan kepada Bupati. Begitupun fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan ketidaksesuaian tersebut dan tidak seperti biasanya dibandingkan pembahasan RAPBD tahun lalu, pihaknya juga menyerot indeks pembangunan manusia, menurutnya IPM Kabupaten Cianjur di peringkat paling bawah dibandingkan kabupaten lain. Kalau tidak ada beberapa hal yang menjadi sorotan, maksudnya dari fraksi PDI Perjuangan, yang selesai punya berkaitan keperincian, keperincian dari anak-anak, mungkin tidak seperti biasanya dibandingkan secara global saja. Maka makin termasuk fraksi-fraksi lain, kita bisa menceritakan hal-hal tersebut. Ada pun hal-hal lain juga yang berkaitan dengan IPM, di mana IPM Kabupaten Cianjur di peringkat Pembangunan Cianjur di peringkat Pembangunan Cianjur di peringkat Pembangunan, nah itulah mungkin yang harus dipacu di tahun 2019 nanti. Maka dengan sendirinya, yang pasti diperluarkan, jelas di situ ditundukannya. Karena walaupun bagaimana ya sebagai investasi peringkatan yang akan datang, itu salah satunya mungkin di bidang peningkatan IPM. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Andri Suryadinata menilai, ini merupakan hasil kerja keras fraksi-fraksi di DPRD, dan bahan masukan untuk pihak eksekutif. Ini mungkin hasil kerja keras sebuah para fraksi, ini mereka sudah menjelaskan pandangan ini, ini menjelaskan hasil-hasil masyarakat atau pun hasil dari tanggapan dari masyarakat kemuliaan yang selalu terdapat kami, yang telah menjelaskan peringkatan atau kami menghaji penyelaskan otak warna sendiri, ada beberapa pertimbangan ketidaksesuaian, dan ada beberapa mungkin ada masukan-masukan juga untuk menjelaskan. Pihaknya berharap, Tancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta searah dengan visi misi Kabupaten Cianjur lebih maju dan agamis.